Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama resmi motor disini ada MX ya MX suaranya kasar mas bro seperti ini ya yang punya minta suruh diturunkan mesinnya karena disini sudah ngebur kita lihat penelponnya kalau dilihat dari kenal potnya sudah ngebur parah mas bro jadi kemungkinan disini piston dan ringnya pokoknya bagian burinya ini mungkin sudah mbak Red sudah ini ya terus sama disini kendalanya juga bunyi mas bro kita dengarkan sama-sama ya suaranya ya kemungkinan ini bunyinya di bagian kalau misalkan prediksi sih di bagian atasnya ya mungkin antara Anoken Haas temblarnya tapi ada sedikit di bagian setangan tapi belum pasti yang kayaknya yang bagian dan paling parah itu di bagian atasnya suaranya kita nanti cek di bagian bagian atasnya ya eh Noken dan temblarnya kayak apa Oke nanti kita cek sama-sama ya setelah dibongkar nanti jadi apanya yang enak jadi disini amasinya kasar kasar mas bro oh ya kita lanjut nanti untuk pembongkaran oke dilanjut disini sudah dibongkar mas bro kita lihat ya kalau tadi bunyinya kasar sekali kita coba di sini kita cek ya untuk setangnya bagaimana karena disini tadi sudi apa sudah tidak ada olinya ya mas bro ya jadi olinya sudah habis ini kayaknya emangnya enggak begitu ketara ngebunnya ada ngebun tapi ya enggak separah biasanya karena biasanya itu katanya parah banget kita cek disini untuk setang mas bro ya kalau kita cek disini memang sudah agak bunyi walaupun belum begitu ketara ya tetapi nah disini sudah mulai ketara mas bro kita cek seperti ini jadi untuk ngeceknya kita angkat sedikit seperti ini ya untuk bagian setang pistonnya yang belum terlepas kita tahan seperti ini kita tahan hanya untuk menahan sedikit gitu ya kita ketok di bagian atasnya nah kalau ada bunyi tik 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 itu berarti sudah mulai kena mas bro ini tergantung nanti ya kalau misalnya ini apa mau diganti atau mau dipertahankan tapi ya alangkah baiknya diganti karena dia sudah mulai agak bunyi ya supaya nanti langsung enak ya langsung halus ya seharusnya diganti aja nanti kita konfirmasi sama yang punya apa mau diganti sekalian apa enggak oh ya tadi eh sebelumnya juga belum saya ini kasih tahu disini juga untuk perselahnya lepas lepas patah ya jadi nanti kita mau ganti perselah oke kita lihat di bagian atasnya tuh kalau kita tadi prediksikan di bagian atas untuk temelernya yang kasar banget disini seperti ini ya kalau dilihat sepintas sepintasnya maksudnya ini sebenarnya belum begitu parah cuman kalau dilihat dari setelahnya agak kendor mas bro agak oke nanti juga kita akan cek untuk nokannya kayak apa tapi biasanya kalau misalkan jenis roller seperti ini enggak begitu ini ya jarang-jarang rusak sampai rusak karena disini menggunakan model lahrel ya untuk temelernya oke kita cek dulu disini untuk noken asnya kita lihat untuk nokennya apakah masih utuh apa enggak kalau dilihat dari temelernya sih kayaknya utuh ya oke sudah kelihatan kita cek disini ya alhamdulillah masih utuh seperti yang saya katakan karena disini menggunakan roll ya jadi untuk temelernya punya emig disini kan menggunakan lahrel ya jadi kalaupun olinya tidak ada sama sekali seperti disini ini montornya olinya tidak ada sama sekali ini setelah dicek di tab maksudnya enggak ada tapi untuk bagian temelernya cuman kering kering ya kering dan kotor tidak istilahnya kocak apa kayak kayak luka-luka gitu ya tidak seperti untuk montor-montor yang tidak menggunakan pelor untuk temelernya kita cek disini apakah temelernya ini apa enggak ya oke kita jabut dulu mungkin supaya lebih enak sebentar kita lepas dulu kita setelah dilepas untuk pengansinya kita tarik disini seperti ini ini kita lihat disini untuk temelernya nah itu ya disini untuk ngeceknya disini karena untuk temelernya menggunakan lahra kita bisa pegang di bagian ini seperti ini nah ini ya kelihatannya aman jadi kalau misalkan di gocak digoyang-goyang seperti ini kalau misalkan udah kena itu goyang tapi ini masih kondisi baik ya oke yang satunya lagi kita cek lagi kita cek lagi disini yang satunya bagaimana apakah juga masih utuh ya nah disini kalau kita lihat pennya ya masih dikatakan masih utuh lah enggak begitu ya kita cek temelernya kita cek lagi kita tarik-tarik seperti ini kelihatannya masih utuh semuanya ya masih utuh semuanya jadi untuk prediksi awal bahwa temelernya kita lakukan as aus tidak ya berarti kondisi masih aman hanya karena kendor tadi ya untuk setelanya terus kita cek di bagian ininya bagian water pump kita cek ini wah wah dobrul ya laharnya dobrul mas bro ya ini ya ternyata yang bunyi disini kita lihat disini seperti ini ya ini ini untuk bagian rumahan ya untuk di bagian ini kan seal water pump mas bro ini sealnya ya jadi tembus sama bagian luar di bagian sini lahar ini laharnya sudah dobrul mas bro makanya disini untuk apa bunyinya parah banget ya ini yang yang timbul bunyi parah disini jadi untuk lahar water pumpnya ternyata sudah hancur dan disini untuk kipasnya ini juga sudah mulai pada pingget ya alias sudah aus-aus gitu ya nanti coba kita cek bersihkan apa bisa apa enggak tapi kalau enggak bisa ya terpaksa harus diganti nah disini untuk posisi kipas kipas water pumpnya kan disini mas bro nah seperti ini ini yang seharusnya tidak nempel disini ini nempel nempel mas bro nah nempel kesini makanya disini kayak bekas kena ini ya kipasnya ini gesrek di bagian dinding rumah water pumpnya disini nah ini ini karena gesekan ini mas bro karena apa kok bisa sampai ngesrek karena disini bagian ujung dalamnya ujungnya disana nah itu ada lahar ini lahar water pumpnya tapi disini laharnya sudah toprol sehingga ini pada waktu kena kena itu ya pas di bagian baut noken asnya karena yang muter muter kipas water pumpnya itu dia baut ini ya baut noken asnya karena disitu tidak ada laharnya ataupun laharnya tadinya ada cuman udah udah hampir dobrol ya udah dobrol udah rusak ini makanya timbul bunyi nah ini jadi untuk suara bunyi di bagian atas fik di bagian lahar water pumpnya oke kalau atasnya sudah tadi untuk bagian copnya sudah disitu ada noken as ada temlar sudah kita cek juga untuk bagian water pump juga sudah kita cek kita baru ngecek di bagian ininya ya untuk pistonnya seperti apa sih pistonnya suaranya kok kasar ya untuk bagian depan wah eh eh disini untuk bagian eh rumah atau juga tempat air radiatornya ini sudah tidak ada mas bro tuh ya sampai disini eh isinya itu lumpur tuh ya lumpur jadi M8 disini ini sudah tidak menggunakan radiator lagi jadi sudah dikosongkan ya sama yang punya itu sama sekali sudah tidak diisi nah ini kalau kita lihat disini kita bersihkan maaf gambarnya nah ini ini isinya di dalamnya itu cuma ada lumpur-lumpur kotor gitu ya mungkin ada yang tanya mas apa bisa hidup apa bisa hidup apa bisa normal kalau misalkan tanpa menggunakan radiator ya bisa ya bisa bisa hidup normal kalau pun juga nggak ada radiatornya tapi ya ingat bahwa disini pendinginannya ini kan ada dua itu pendinginan melalui air air radiator dan pendinginan oli tapi disini untuk mendinginkan bagian boringnya itu kebanyakan alat di bagian eh fokuskan di bagian air radiatornya jadi nanti kalau misalkan radiatornya tidak ada ya otomatis nanti akan timbul panas di bagian plug atau juga bagian linernya sehingga nanti apa yang menjadi korbannya mas bro tentunya adalah di bagian ininya yaitu antara boring dan bagian pistonnya piston ada kelumasan di bagian dari bawah tapi kurang maksimal karena disini di bagian posisi atasnya ini kan menggunakan radiator ya jadi pendinginan air makanya langkah baiknya normalkan lagi nanti juga kita akan normalkan lagi akan kita nanti kita ganti blok baru ya maksudnya jadi nanti kita belinya itu SC alias complete terus nanti kita juga sama ininya piston pokoknya complete jadi blok sama piston sama isinya itu udah complete satu set nanti belinya bisa dimasukkan punya fixer ya menggunakan fixer seperti yang video video sebelumnya juga pernah saya videokan jadi untuk penggantian blok menggunakan fixer kalaupun juga mau diganti standarnya sama aja oke ya disini untuk piston gak begitu ketaraan barat ya kalau kita lihat disini untuk pistonnya nah nah tuh ya kalau di lihat disini gak ada baretan ya seringnya kalau misalkan punya jenis-jenis ini fixen atau mau juga emek itu ya jarang-jarang baret lah ya jarang-jarang baret seringnya kelihatannya alus-alus saja tapi ngebul itu biasanya ya sudah untuk bagian burinya pistonnya kita cek juga disini untuk burinya kok ngebul nah kalau di lihat sih masih kelihatan utuh mas bro ya tuh ya jadi masih kelihatan utuh gak ada hmm baret-baret parah gitu tidak kelihatan ya kita kita cek disini apakah ngantong hmm ini agak ngantong ya maksudnya ya jadi untuk bagian pembatas ini batasan ini yang ada kotorannya itu kan sama yang di bagian atasnya ini agak berbeda ya jadi kalau kita lihat seperti ini ini agak ada-ada pembatas gitu kayak sebelah sana itu agak dalam terus ke sini itu tinggi di sini kemungkinan karena sudah longgar ya baret eh maksudnya ngantong maksud saya nah ini di bagian ujungnya sama seperti ini kita cek di bagian atasnya seperti ini jadi untuk di bagian ini ini kita raba nah seperti ini ini juga ini ini bagian ini kelihatan tinggi tapi di bagian sana itu dalam kita raba seperti ini nah tuh ini ini burinya ngantong mas bro ya ngantong kalau misalkan itu boleh diganti saja nah ini kalau misalkan cuma diganti ring nanti saya jamin gak bakal awet mandingan diganti yang baru saja oke begitu ya untuk video kali ini untuk pembahasan Jupiter emic disini kasar yaitu kendalanya karena satu olinya habis olinya habis sehingga pelumasan di bagian atas tidak ada dan terus yang bikin kasar lagi lahar water pump nya hancur ya sehingga kipas ngeser di bagian ininya oke terus sebaliknya seharusnya juga disini untuk ini bagian ini ya di bagian burinya ngebul karena disini sudah ngantong ya itu poin-poin yang mungkin perlu diperhatikan kenapa ngebul dan kenapa kasar mungkin sudah sedikit paham untuk penjelasan tadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk videonya silahkan di like share dan subscribe untuk buat semuanya aja dan untuk video berikutnya nanti bisa dilanjut untuk episode kedua kalau misalkan gak ada halangan ya nanti kalau misalkan masih bisa dilanjut keduanya oke segitu saja dan mudah-mudahan bermanfaat silahkan di komen-komen di bagian bawah sana ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh